Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang syabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 23 November 2021 Selasa Pekan Biasa ke-34 Disusun oleh Frater Aping Edor SVD Dan dibawakan oleh Frater Sales Putor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 21 Ayat 5 sampai dengan 11 Ketika itu beberapa orang berbicara tentang baik Allah Dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah Dan berbagai macam barang persembahan Tetapi Yesus berkata kepada mereka Akan tiba harinya segala yang kalian lihat disitu diruntuhkan Dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain Lalu murid-murid bertanya Guru Bila manakah hal itu akan terjadi Dan apakah tandanya Kalau itu akan terjadi Jawab Yesus Waspadalah Jangan sampai kalian disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata Akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kalian mengikuti mereka Dan bila kalian mendengar kabar Tentang perang dan pemerontakan Janganlah kalian terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu Namun itu tidak berarti Kesudahannya akan datang segera Kemudian Yesus berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar Dan kelaparan Dan akan terjadi juga Hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dasyat Dari langit Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Menentang segala bentuk godaan Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar Mengingatkan para muridnya Supaya selalu waspada dalam situasi apapun Hal ini Yesus sampaikan Berkaitan dengan pernyataannya pada awal perikob Tentang kehancuran baik Allah Akan tiba saatnya baik Allah Bangunan yang kalian kagumi ini diruntuhkan Dan tidak ada satu batu pun Dibiarkan terletak di atas batu yang lain Penjelasan Yesus tentang kehancuran baik Allah ini Berangkat dari kenyataan Bahwa pada zaman Yesus Ada begitu banyak nabi dan imam palsu Mereka selalu memanfaatkan status sosial mereka Untuk mengelabui dan memanfaatkan orang lain Untuk mendapatkan keuntungan pribadi Karena itu Maksud Yesus Mengatakan bahwa Baik Allah akan hancur Adalah bahwa ajaran atau tindakan Yang tidak didasarkan atas iman Akan Allah Dan tidak untuk Kebaikan bersama Akan hancur pada saatnya Pertanyaan selanjutnya Apa yang hendak Yesus sampaikan Lewat awasannya Kepada para muridnya Untuk selalu waspada Pencinta sang sabda yang terkasih Kita mungkin pernah Atau bahkan sering tergiur Dengan tawaran-tawaran iklan Iklan tempat wisata misalnya Dalam selebaran yang mudah kita jumpai di internet Foto tempat foto wisata terlihat amat indah Namun Setelah kita mengunjunginya secara langsung Beberapa tempat wisata terlihat Sama sekali berbeda Dengan selebaran atau foto yang beredar di internet Di internet terlihat indah dan bersih Tetapi pada kenyataannya kotor dan tidak teratur Ilustrasi singkat ini membuktikan Bahwa setiap kita mudah tergiur Dengan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan Lebih para lagi Kita bahkan tergiur Dengan sesuatu yang kedengarannya baik Namun semua Oleh karena itu Sabda Yesus tentang pentingnya Menaruh sikap waspada Dalam Injil hari ini Mengajar kita sekalian Untuk senantiasa tetap kuat dalam iman Kita diharapkan untuk tidak mudah goya Terhadap segala macam godaan Yang mungkin saja dapat mengotori tubuh kita Sebagai baik tempat Allah tinggal Mendekatkan diri kepada Allah Lewat doa Membaca kitab suci Dan beramal Adalah cara-cara yang dapat kita pakai Untuk menguatkan iman Dan hati kita Supaya tidak mudah tergoda Terhadap godaan Apapun Iya Yesus Kuatkanlah hati kami Dalam menghadapi setiap tantangan Dan tawaran dunia Yang menggiurkan sekarang ini Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Leruk Di www.seminariladeleruk.org Terima kasih telah menonton